Satres narkoba Polres Oku berhasil mengamankan 12 orang warga Oku saat sedang asik menggelar pesta miras dan narkoba. Kedua belas orang tersebut tidak berkutik saat polisi menemukan narkoba jenis ganja di lokasi dan beberapa botol minuman keras. Kasat narkoba Polres Oku AKP Hilal Adi Imawan saat menggelar konferensi pers mengatakan awal penggerbakan bermula ketika warga di kawasan aliran Sungai Ogan Kelurahan Sukajadi sudah resah dengan aktivitas pesta miras dan narkoba di permukiman Sungai Ogan. Mendapati laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan 12 orang yang lagi nongkrong. Dari lokasi tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti minuman keras dan narkoba jenis ganja. Dari pengembangan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 55 paket ganja siap edar di rumah Andri Mustafa. Tim berhasil menemukan 2 paket ganja siap edar yang berada di dalam rak lemari mirip saudara AM. 2 paket ganja di dalam jaket warna merah, ini di depan tekan-tekan semua, yang digantung di dalam lemari milik saudara AM. Kemudian 1 kantong plastik hitam berisi 59 paket ganja siap edar yang berada di atas lemari milik saudara AM. Burat butuhnya sebanyak 170 gram. Kemudian terhadap tersangka AM ini, kita kenakan pasal 114, subsidi 3, Udang 35 tahun 2019, tentang narkotika. Dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Kemudian untuk rekan-rekan yang di depan ini, yang positif 10 orang, percana kita akan rujuk untuk rehabilitasi di BNK Keputimur. Bagus Mihargo, Sriwi Jaya TV